Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin sore melantik Henki Kurniawan sebagai Bupati Bendung Barat Sisa Jabatan 2018-2023. Henki naik menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bendung Barat setelah Bupati yang menjadi pasangannya pada Pilkada 2018 lalu, AA Umbara, terjerat kasus korupsi. Saya mengambil sumpah bertempat di kantor Gubernur Jawa Barat Gedung Sate Bandung, Senin sore Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi mengambil sumpah sekaligus melantik Henki Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat Sisa Jabatan 2018-2023. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Sebelumnya, Henki Kurniawan diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Bupati, kemudian dilantik menjadi pelaksana tugas Bupati, dan sekarang secara definitif menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat. Henki sendiri naik setelah Bupati yang menjadi pasangannya dalam Pilkada 2018 lalu yakni AA Umbara, terjerat kasus korupsi. Oleh karenanya, Ridwan Kamil mengingatkan agar Henki tidak sampai mengalami kejadian serupa. Setiap pemimpin mendapatkan ujian sesuai zamannya masing-masing, ujiannya silih berganti, satu pandemi, dua potensi resesi. Bandung Barat harus menghitung, karena resesi berpengaruh kepada pariwisata yang menjadi andalan PHD Kabupaten Bandung Barat, sebenarnya diserintakan untuk segera melakukan respon-respon yang terukur. Emil menambahkan, Henki harus menjadikan integritas sebagai fondasi dalam kepemimpinan. Dan yang paling penting, Henki pun diminta lebih banyak berkolaborasi, khususnya di bidang pariwisata, yang merupakan andalan pendapatan Kabupaten Bandung Barat. Ruli Rohimat, Bandung